Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Agus Vlog Oke pemirsa Di malam kali ini saya sudah berada di sebuah Di bawah pohon jati pemirsa Jadi disini terdapat banyak sekali pohon jati Nah tidak seperti tempat biasa Disini menyimpan sejarah ya termasuk Menyimpan sebuah sejarah Misteri Tante Kunti Kenapa saya panggilnya Tante Kunti Karena dia itu Kelasnya sudah tinggi pemirsa Bukan Mbak Kunti lagi tapi Tante Kunti Oke pemirsa Langsung saja kita ke Lokasi dimana dia Sering tinggal disitu Nah pemirsa Bisa lihat ya pemirsa Di situ itu ada sebuah kotak Bak mandi Bak mandi pemirsa Dia itu sedang disana pemirsa Dan memang hari-harinya Dia itu berumah disitu Tapi Juga seriling-keliling di sekitar Sungai Maupun di sekitar Rumahnya Mertua Sala Bisa lihat Cukup 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 ceritanya sejarahnya Kok Ini masak usia Sebenarnya dia itu kan sudah hidup Peratusan tahun yang lalu Ya Almu asalnya kan dia itu berbanding di kamar aku Ya kan Iya Dia itu Di depan rumah sampean Alas rumah ibu Mertua saya Pemirsa Berhubung dia itu sering jahir Sering Sekali Sering sekali Mengganggu lah Istilahnya pemilik rumah Pemirsa Pemirsa tadi ter Ya apa ya Caromun iklan sebentar Soalnya banyak yang terlalu Ingin Membrung Ingin Interaksi ya Pemirsa Ada Gendrung dari sana Ada juga pocong Di sebelah sana Di sebelah sana Pemirsa Dan yang saya kunci sekarang Tetap yang ini Tantap kunci ini Soalnya apa Soalnya Saya perlu menanyakan beberapa hal Dari dia Rumah Hapus Banyak Yang tersimpan Misteri Dibalik Mengapa Dia itu sering Masih sering Mengganggu Beberapa orang Di rumah Hapus Sampai sekarang Saya sendiri juga Pernah soalnya Pemirsa Dikganggu sama Tantap kunci ini Pas baru pertama kali Datang ke sini Iya Setelah Saya mau Saya mau Ajak Bicara dulu Siapa tahu Nanti terbuka Semuanya Terima kasih Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa 50 jadi ternyata sosoknya itu sebenarnya makhluk ya yang paling bener-bener itu dia itu sebenarnya tidak punya wajah rambutnya panjang sampai ke tanah lalu di kepala yang sebenarnya ada bekas bekas satu luka-luka yang lumayan dalam sampai sekarang masih tersisa ibarat wongkis boro ternyata dulunya bahkan dia ada di pohon besar ponengkal berhubung kia itu pernah menggoda kakak saya bisa kakak ibar saya yang setelah melihatnya bagus ya dia menjelam menjadi wanita yang sangat cantik masuk ke dalam tembus kaca dan bikin kakak ibar saya itu shock 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 sampai pingsan beberapa jam bahkan pingsannya tapi dia memanggil kiai yang bagus tapi pingsan posisi nangis-pingsan nangis ketakutan karena apa karena dia itu sudah berbetakut ada wajah wajah cuantik tiba-tiba itu seolah-olah bisa masuk bisa menembus ke dalam kaca kamarnya tapi yang nonggol kenanya kepala jadinya takut ternyata itu dia itu sedang menjelam menjadi wanita cantik yang sangat cantik padahal sebenarnya saat itu dia itu menjelam menjadi wanita yang sangat cantik saya sangat cantik ternyata dia itu suka mengelabuhi manusia dengan cara seperti itu dengan bergontak ganti wajah jadi dia itu terserah dia mau menjadi cantik bisa mau menjadi seperti mertua saya juga bisa mau menjelam menjadi wujudnya dia kalau kuntilannya juga bisa kuntilan yang tanpa wajah juga bisa nah uniknya disini makus ternyata dia itu masih mengendam dendam karena dia dipindahkan dari dari pohon langkah itu kesana itu dengan cara yang terpaksa soalnya bener-bener kepalanya itu ditusuk sama keris dan dia itu enggak sampai sekarang masih enggak melupakan kejadian melupakan dan masih dendam soalnya pakai bekas luka itu masih ada sampai sekarang aku di sebelah sini ya sampai sekarang masih berarti borok misalnya masih murok sampai sekarang enggak tahu kenapa ini awalnya itu dia kalau sama saya masih enjoy gitu tapi kalau sama sini ada rasa kayak kamu kamu pernah ikut mengusir saya iya bagus kok tahu sikan iya aku menyaksikan iya aku menyaksikan cuma akan aku kan garuh tapi masih nggak tahu ya maksudnya jadi begini mbak eh Tante kunti masakus ini cuma menyaksikan dan tidak ikut tidak menyumbang energi apapun yang bagus cuma menyaksikan iya tapi kan Jowo tolong agak inilah jangan agak ekstrim agak contoh jangan ekstrim lah seorang mau nggak usah jahil lah ya ya ini kan pertanyaannya gini jadi beberapa orang itu sering melihat sosok itu tapi dengan bentuk tubuh dan wajah itu mirip seperti ibu kudek itu kenapa karena dulunya itu dia itu maksud sudah terbiasa dengan bayi sampean bapak dari main dan bab almarhumah almarhum bapak almarhum bapak muripan ya aku kan jadi mbakku ya bagus ya jadi almarhum bapak muripan itu dulunya itu udah tahu udah tahu dia udah biasa seolah-olah seperti saya dan larasari jadi seperti kayak besti gitu maksudnya biasa harus konsol dan ternyata kenapa dia tuh menjelima menjadi mae sering menjadi sosok mae itu katanya karena mae itu ada anak terakhir dan itu wanita bagus kebanyakan seolah-olahnya cowok ya iya ada desun disun juga ada desun dan dia juga pernah menjelima menjadi desun tapi memang kesukaannya memang menjelima menjadi mae bagus karena mae itu berarti anak yang paling manja dari bapak muripan yang paling dimanja selama maksudnya itu soalnya dia wajar ya anak terakhir kan gitu loh jadi dia tuh seneng hanya yang sering di yang sering di apa maksudnya dipakai itu mae tapi sekali dua kali juga pernah menjadi desun kakaknya mae tapi sekarang udah meninggalkan bagus ya begini pemerintah jadi waktu itu saya pernah disapa sama kuntelanak ini suaranya itu bener-bener milip mae panggil-panggil dua kali pin-pin gitu kan pokoknya si plus mae bagus nah waktu itu enggak ada enggak ada bukan mae ternyata itu tadi ini terus ada lagi ketangganya bagus-bagus ya pernah katanya lewat depan rumahnya mae itu katanya waktu masih ada pohon nangka itu waktu ada mas pohon itu katanya mae itu posisinya di rumah ya padahal mae itu sedang ke rumahnya saudaranya masakus pemerintah cuma bagus ternyata bagus alasannya karena mae itu dulunya itu waktu kecil tuh yang paling dimanja sama bapak muripan Hai soalnya anak terakhir itu wajar-wajar memang selanjutnya yang mau interaksi hari ini yaitu di atas pohon nangka nangka oke bagus yang tadi banyak teriakan-teriakan juga dari sungai teriak-teriak teriak-teriak Oh teriak-teriak anak-anak kecil lagi bermain Oh iya dulunya dia itu kan disini maku jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh terserah dia menjelma apa aja bisa tapi dia masukannya menjelma menjadi makyat ini pernah bagus sekali ada itu dia menjelma menjadi sosoknya disumpuh pernah sekali jalan-jalannya itu persis pemirsa tapi dia tuh uniknya begini dia tuh nggak pernah tampak depan mesti kayak kalau nggak ke samping itu membelakangi orang soalnya apa saja dia malu sebenarnya dia tuh nggak punya wajah jelma harus kalaupun dia pas nampak pas cuantik itu dia tuh udah pakai udah pakai wajah yang lain gitu yang pas bakal bagus itu udah udah menjelma jadi yang lain lagi gitu kalau pas wajahnya dia murni itu enggak pernah dia sampai di depan enggak pernah paling nyampe kalau gitu membelakangi orang gini tuan bagus penjelasan untuk tante kunti di depan rumah main bis lanjut ada yang menarik hari ini pemirsa apa soalnya tadi waktu saya syuting di awal tadi udah ada sosok gendruh yang mau ninggu dia tadi udah mau belok magus taunya ada pencahayaan kan tak terlalu suka yuk tapi tadinya mau menyapa terus ya udah banyak cahaya banyak-banyak itu hanya Yaudah bertewonggi babel sayalah mengwet nongko nangkali itu gimana kalau kita langsung aja kita ayo Jalan hamperin ya Yaudh selamat menikmati sudah ada di atas sana pemirsa ini lalu jadi pemirsa ketika dilihat dari mata batin sekarang ini posisi sekarang ini ini banyak sekali makhluk yang riwa riwi disini pemirsa karena disini itu jalan menuju pasar ini ada yang bawa tas ada bayang rinjing ada juga yang membawa rinjing sambil menggendong anak pokoknya ya segitulah gambarnya tak gitu jadi ini benar-benar rame dengar kan kan suara-suara dari sungai itu dengar kan kayak berbisik gitu sebenarnya gendro yang tadi itu pemirsa itu datangnya dari belakang sana kapan-kapan kita nanti mau ke tempatnya yang langsung ke tempat ke tempat dimana gendro itu menempat menetap disitu tapi sekarang posisi dia itu sedang yang disana ada dimana menyuruh menyuruh kesana jadi dia itu main-main disana soalnya disana ada gendro yang lain juga begitu oke pemirsa cukup sekian dulu video kita kali ini semoga pemirsa terhibur semoga pemirsa sehat selalu selalu dalam imunan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak memaksa mempercayai apa yang kita sampai hari ini tapi benar-benar ini yang terjadi disini oke jangan lupa di like comment share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh